Masyarakat Melayu tradisional memang kaya dengan berbagai ilmu dan mereka mempraktikannya dalam kehidupannya sehari-hari. Hal ini sebagian dapat kita lihat dalam beberapa manuskrip atau kitab-kitab kuno Melayu yang kini juga banyak tersimpan di beberapa perpustakaan dunia. Salah satunya yang terkenal adalah perpustakaan Leiden Belanda. Salah satu kitab kuno Melayu yang menarik adalah yang membahas tentang ilmu nujum atau perbintangan atau falakiyah. Ilmu nujum dalam tradisi Melayu adalah ilmu untuk meramal sesuatu biasanya berkaitan dengan manusia. Berdasarkan abjad nama orang serta hitung-hitungan, hari serta bulan atau sesuatu benda yang berkaitan dengannya. Ramalan nujum Melayu ini juga biasanya dilakukan untuk mentakwil mimpi, gerak alam seperti hujan, kemarau, peredaran bintang, dan lain sebagainya. Tidaklah perlu sampai ke perpustakaan Leiden Belanda. Ternyata sosok orang yang sudah tua namun masih berbadan sehat dengan perawakan tinggi besar dan tegap, wajah santai, dan berkarisma yang berasal dari kampung nipah kuning negeri Simpang memiliki beberapa kitab nujum Melayu tersebut. Namanya adalah Mustafa, 61 tahun. Ia adalah salah satu orang yang masih menggunakan ilmu nujum Melayu. Ia lebih dikenal dengan nama Mok Tapa atau Datuk Tapa. Ia tinggal di Desa Depak Kuning, Kejabatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayung Utara, Kalimantan Barat. Datuk Tapa biasa menggunakan ilmu nujum Melayu ini guna meramal seperti keserasian jodoh, mengenali jenis wanita, meramal untung dan rugi, watak pria, meramal tabiat-tabiat manusia, ta'awil mimpi, dan memilih hari yang baik untuk melakukan sebuah pekerjaan dan lain sebagainya. Ilmu-ilmu balak ini membuat atau memperhitungnya adalah ulama-ulama terdahulu. Karena ulama-ulama sangat pandai atau mereka ulama-ulama itu paham dengan perhitungan berbintangan dan ilmu hinsab dan lain-lain. Kebanyakan ilmu nujum Melayu yang digunakan oleh Datuk Tapa ini menggunakan kaedah yang agak rumit berdasarkan dari kitab-kitab Melayu klasik. Di antaranya adalah kitab Tajul Muluk, Bintang 12, Abimak Syarol Falakiyah, dan lain-lain. Semua kitab tersebut masih asli, bertuliskan Arab Melayu yang tidak berharakan. Dari beberapa kajian kitab-kitab klasik tersebut, beberapa formula atau rumus tertentu berasaskan pada hitung-hitungan yang sangat rumit, seperti berdasarkan nama seseorang yang terkadang juga dikombinasikan dengan nama pasangan atau nama orang tua. Semua tergantung peruntukannya. Akan tetapi, yang unik dan anehnya, walaupun dihitung menggunakan kitab yang berbeda-beda, misal jika si Fulan memiliki kitab BIA, maka di kitab yang lain, dengan metode hitungan yang lain, hasilnya juga tetap sama saja. Bintang 12 selain perjodohan, juga misalnya untuk memulai pekerjaan pembangunan rumah, memulai pekerjaan pertanian nanam padi umpamanya. Dato' Tapa dalam mengamalkan ilmu Nuju Melayu ini sangat berhati-hati, sebab konsekuensinya adalah sangat berbahaya bagi seseorang yang awam, berbahaya apabila mereka salah pengertian dalam menyegapi hasil dari rabaan yang ia lakukan dalam membaca tanda-tanda. Maka untuk menghindari gagal paham tersebut, tak henti-hentinya Dato' Tapa selalu memberikan wejangan di awal para klien yang akan meminta Nuju padanya. Wejangannya tak lain dan tak bukan adalah jika Nuju yang ia lakukan hanya sebuah sarana saja. Akan tetapi, hasilnya jangan ditelan mentah-mentah. Setelah selesai melakukan Nuju, biasanya Dato' Tapa menutup hasil Nuju dengan kalimat Artinya, segala sesuatu kembali ia serahkan pada ketentuan Allah SWT sebagai zat yang maha kuasa dan maha segalanya. Dato' Tapa juga menjelaskan bahwa hakikat sirik yang sesungguhnya adalah sesuatu yang menyekutukan selain dari zat yang maha kuasa, baik dengan hati maupun perbuatan. Misalnya saja, dalam perbuatan tertentu, saat kita berobat pada medis, hal tersebut menurutnya bisa saja menjadi sirik jika salah dalam berniat. Memang ilmu Nuju Melayu ini sudah sangat langka, namun menurut Dato' Tapa, orang-orang yang seumuran dengan dirinya, di negeri Simpang pada masa lampau, hingga kini ada beberapa yang masih hidup dan menguasai serta bisa mengamalkan ilmu Nuju Melayu ini. Kalau saya lihat, misalnya melihat nasib seseorang atau perilaku seseorang, ada ilmu Palak berdasarkan nama panggilan, ada yang nama asli plus nama mama, bukan bapak, mama yang dipakai. Terus, seperti yang saya geluti, saya biasa memakai nama yang bersangkutan, tetapi nama asli. Nah, itu setelah dihitung sisanya berapa, baru ada terjemahan dari sisa yang bersangkutan. Sangat memungkinkan ilmu Nuju Melayu ini berkembang pada zamannya di masa lalu dengan sangat pesat, serta telah banyak memberikan kontribusi berupa ilmu pengetahuan di masa itu, sebab secara historis bahwa wilayah Simpang pada masa lalu merupakan sebuah kerajaan yang juga turunan dari kerajaan Matan dan Tanjung Pura yang masyur di abad ke-14 Masehi. Dengan ilmu Nuju atau perbintangan ini, orang pada masa lampau lebih mudah membaca tanda jika akan terjadi sesuatu. Maka, orang saat ini lebih mengidentikan kemampuan tersebut sebagai kemampuan kelernik atau supranatural. Yang dimiliki oleh dukun atau cenayang atau sebutan yang lainnya, dan cenderung berkonotasi magis dan negatif. Padahal hal-hal tersebut salah kaprah. Orang-orang dahulu, karena sering melebur dengan alam sehingga ia dapat mengetahui kebiasaan-kebiasaan. Sehingga hal tersebut menjadi sebuah pertanda, yang mana mereka sendiri juga sudah peka terhadap situasi yang akan terjadi. Kesimpulannya, karena mereka arif dan bijaksana dengan alam, maka mereka bisa membaca tanda yang telah diberikan alam pada mereka. Dan Nujum bukanlah mendawili takdir, namun Nujum merupakan sebuah kemampuan untuk membaca tanda. Selanjutnya dari hasil pembacaan terhadap tanda-tanda tersebut, mulailah mereka menuliskan menjadi sebuah kitab-kitab dengan hitung-hitungan yang mereka gunakan sebagai tanda. Akhirnya ilmu tersebut digunakan dan dapat bermanfaat hingga saat ini. Generasi saat ini barangkali sudah banyak lupa atau memang tidak mau tahu dengan ilmu Nujum atau perbintangan ini. Padahal ilmu Nujum atau perbintangan ini di beberapa universitas juga dipelajari, khususnya yang berkaitan dalam ilmu perbintangan atau astronomi. Sangat disayangkan ilmu yang berasal dari akar budaya dan tradisi Melayu klasik ini semakin hari semakin ditinggalkan, dengan berbagai alasan dan dinamika di dalamnya. Semoga saja, kelak ilmu ini dapat kembali dipelajari oleh para generasi muda ke depan, serta sedikit demi sedikit dijauhkan dari anggapan mistik yang selalu membayang-bayangi ilmu Nujum Melayu ini. Demikianlah pembahasan mengenai ilmu Nujum Melayu pada kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like dan subscribe channel Kayong TV. Sampai jumpa dan salam budaya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!